Di 10K subscriber channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 751 Jacob memang tidak berguna, tapi bukan berarti dia bodoh. Dalam keluarga ini, bicara tentang sombong. Dia dan istrinya sama-sama sombong. Dibanding dirinya, kesombongan Elaine 10.000 kali lebih kuat darinya. Elaine adalah tipikal orang yang suka pamer. Dan tingkat kesombongannya sangat ekstrim. Sekarang dia bisa-bisanya mengatakan bahwa dirinya sombong. Wanita tua ini benar-benar tidak tahu bisa berkaca pada dirinya sendiri. Saat sedang marah, Jacob tiba-tiba memikirkan sesuatu yang tidak beres. Elaine selalu memikirkan villa di Elite Thompson. Saat dekorasi belum selesai, dia selalu ingin tinggal di dalamnya. Dia bahkan beberapa kali memaksanya untuk melihat kemajuan dekorasi villa. Saat itu, Elaine sendiri juga berencana membeli sofa untuk ruang tamu. Dia juga sudah merencanakan tempat tidur apa yang harus dibeli. Serta meja makan seperti apa yang harus dibeli. Dengan kata lain, Elaine tidak pernah berpikir bahwa ZK White akan menyediakan furnitur. Karena itu, dia juga siap mengeluarkan uang untuk membeli furnitur. Dan dia tidak sabar untuk tinggal di villa. Namun, mengapa saat villa hampir selesai dan dia enggan mengeluarkan uang ingin membeli furnitur? Pasti ada yang yang tidak beres di sini. Jadi, Jacob bertanya dengan suara dingin. Elaine, kamu tidak ingin membeli furnitur. Apa alasannya? Apakah uang di tabunganmu sudah habis? Elaine berkata dengan panik. Tidak, tidak. Saya hanya ingin menghemat uang. Mungkin saya akan mengeluarkan uang untuk memulai bisnis. Bagaimana kita bisa menghabiskan semua uang hanya untuk kesenangan? Jacob mengerutkan kening dan berkata. Ayo, buka mobile bankingmu dan biarkan aku melihat saldo. Apa maksudmu? Elaine bingung tetapi pura-pura kesal dan berkata. Jacob, kamu ingin memeriksa akunku. Apakah kamu tidak percaya padaku? Ya, Jacob menjawab dengan tegas dan berkata dengan dingin. Saya benar-benar curiga kamu telah menggunakan uang keluarga kita. Jika tidak, dengan karaktermu, kamu ingin segera pindah villa elit Thompson kan? Elaine berdali. Kamu tidak perlu membuat perhitungan. Saya yang mengelola uang keluarga. Ini yang telah kita sepakati saat kita menikah. Apa hakmu untuk memeriksa rekening saya? Jacob melihat bahwa Elaine benar-benar bermain nakal. Dia segera menebak bahwa pasti ada yang salah dengan uang itu. Jacob segera berkata dengan sangat serius. Elaine, jangan berpikir kamu bisa membodohiku kali ini. Jika kamu tidak membolehkan aku melihat saldo rekening bank. Aku akan menceraikanmu. Cerai. Elaine meledak dan memarahi. Jacob, kamu luar biasa. Kamu akan menceraikanku. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Pernahkah kamu berpikir tentang berapa banyak yang telah kamu makan bersamaku selama bertahun-tahun? Seberapa banyak penderitaan yang saya keluhkan? Ketika saya hamil di luar nikah. Berapa banyak orang yang mengejek saya? Apakah kamu sudah melupakan semuanya? Aku belum lupa, Jacob berkata. Itulah sebabnya aku telah bertahan sampai hari ini. Aku hanya ingin tahu berapa banyak uang yang ada dalam tabungan. Jangan lupa. Saya adalah anggota keluarga ini. Sebagai anggota, saya juga menyumbangkan banyak pendapatan untuk keluarga ini. Sebelum saya putus hubungan dengan ibu saya, dan sebelum Wilson Group bangkrut, Saya masih memiliki dividen 20 ribu hingga 30 ribu yuan setiap bulan. Elaine mendengus dingin. Jangan tiru perhitunganku. Di keluarga ini, aku yang bertanggung jawab atas uang. Jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Jacob menggertakkan giginya dan berkata, Oke, kamu masih bertahankan. Bagus. Karena itu masalahnya. Mari kita sepakat untuk bercerai besok. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi padamu. Kamu berani. Kenapa aku tidak berani? Jacob berteriak dengan dingin. Sudah ku bilang. Aku akan pergi ke pengacara besok. Aku akan melakukan apa yang aku katakan. Bagaimanapun. Tidak ada yang layak dibagi dalam keluarga ini. Hanya 2 juta tabungan dan suit. Dan anak-anak kita sudah besar dan menikah. Jadi kita tidak akan melibatkan anak kita dengan perceraian ini. Perceraian ini bisa kita selesaikan dengan sangat cepat. Bab 752. Setelah mengatakan itu, Jacob memelototi Elaine lagi. Dan berkata, 2 juta uang tunai diserahkan kepada Anda untuk disimpan. Saya akan menuntut di pengadilan secara langsung dan meminta setengahnya untuk saya ambil. Jika kamu tidak mau mengambilnya. Kamu akan bertanggung jawab secara hukum. Kamu, Elaine benar-benar tidak berpikir bahwa lelaki tua Jacob itu benar-benar kejam. Menceraikan dirinya dan membagi harta. Jika dia benar-benar menggugat dirinya. Apa yang akan dia lakukan? Sekarang dia sudah tua dan tidak punya uang. Jacob benar-benar ingin bercerai. Jadi kehidupan yang baik seperti apa yang akan dia miliki nanti. Memikirkan hal ini, Elaine sedikit pengecut untuk sesaat. Dia buru-buru melunak dan berkata, Ya suamiku, mengapa kamu begitu marah? Kita telah melalui ini semua selama lebih dari 20 tahun. Apakah kamu ingin meninggalkanku saat ini? Jacob berkata dengan serius. Saya hanya ingin tahu berapa banyak uang yang tersisa dalam tabungan. Jika kamu masih menolak memperlihatkannya, saya pasti akan menceraikanmu besok. Faktanya, Jacob sudah muak dengan Elaine. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia sama sekali tidak menyukai Elaine saat itu. Dia jatuh cinta dengan Matilda. Keindahan sekolah waktu itu. Dan Elaine menghancurkan hubungan mereka sebagai pihak ketiga. Waktu itu dia mengabaikan Elaine. Jadi Elaine menggunakan trik tak tahu malu itu. Membuatnya mabuk. Lalu berhubungan dengannya. Kemudian menemui Matilda dan membuat Matilda putus dengannya dengan sakit hati yang luar biasa. Itu juga karena Elaine beruntung dia hamil saat itu. Dia menggunakan anak itu untuk memaksa Jacob menikah dengannya. Jacob kehilangan Matilda pada waktu itu. Dia sangat terpukul. Ketika dia berpikir bahwa Elaine mengandung. Dia memilih untuk menikahi Elaine demi anak itu. Kemudian dia memiliki kehidupan pernikahan yang tragis dan malang selama lebih dari 20 tahun. Awalnya, Jacob sudah menerima nasibnya. Dia berpikir bahwa dia harus hidup seperti ini. Mengapa tidak hidup selamanya? Bagaimana jika dia bercerai? Jadi Elaine tidak akan mengganggunya lagi. Saat reuni kelas terakhir, dia sedikit terguncang ketika dia diejek oleh semua temannya. Hari ini, perilaku Elaine sangat tidak normal. Sangat tajam, sombong, dan tidak masuk akal. Membuat Jacob benar-benar menyerah. Sekarang dia tidak sabar untuk menceraikannya dan menyingkirkan wanita ini sepenuhnya. Elaine juga sangat panik saat ini. Dia telah menggertak Jacob selama bertahun-tahun. Dan Jacob diam saja. Jacob tidak pernah setangguh ini. Sehingga dapat dilihat bahwa dia benar-benar membuatnya kesal. Meskipun Elaine tajam, dia sebenarnya adalah macan kertas. Ketika dia berteriak, jika pihak lain menamparnya, dia akan langsung jujur. Tetapi jika orang lain menunjukkan sedikit ketakutan, dia akan segera menggigit mereka. Jadi, melihat Jacob benar-benar marah, dia benar-benar ketakutan. Claire juga berkata pada saat ini, Bu, meskipun masalah uang berada di bawah kendali ibu, ayah dan saya memiliki hak untuk mengetahui situasi keuangan keluarga. Karena ayah ingin memeriksa saldo, maka ibu harus membuka mobile banking dan biarkan kami melihat saldonya. Elaine menggigit bibirnya, dan garis pertahanan di hatinya telah benar-benar runtuh. Dia menatap Jacob dengan enggan, mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan suara rendah, Uang, uangnya sudah habis. Apa? Jacob tiba-tiba meledak. Dan dia berkata, Kamu tidak punya uang lagi. Bagaimana dengan 2 juta yuan itu? Bab 753, kalimat Jacob itu langsung membuat Elaine terkejut. Pada saat ini, Elaine tidak memiliki cara untuk terus menutup-nutupi. Dia berkata dengan terbata-bata, Suamiku, maafkan aku. Saya telah menghabiskan semua uang di tabungan. Elaine tidak berani berterus terang bahwa dia telah diberitahu oleh Hannah. Karena keluarga Wilson masih mencari Hannah dengan panik. Jika dia mengatakan yang sebenarnya dan ini terjadi, keluarga Wilson akan segera mendatanginya. Dia tidak memikirkan Charlie. Dia hanya tidak ingin menimbulkan masalah pada dirinya sendiri. Albert telah mengirim semua orang itu ke tambang batu bara. Orang-orang ini sekarang adalah orang-orang yang hilang. Dan dia terlibat. Jadi dia hanya bisa menceritakan bahwa uang itu hilang karena bermain Mahjong. Tidak akan mengatakan bahwa dia ditipu oleh jebakan Hannah. Saat Jacob mengetahui Elaine kehilangan lebih dari 2 juta karena Mahjong. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa mengendalikannya. Dia menamparkan wajah Elaine dengan keras. Dan mengumpatnya. Kamu telah menghabiskan lebih dari 2 juta. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu tahu berapa lama kita mengisi tabungan keluarga ini? Elaine telah menikah dengan Jacob selama bertahun-tahun. Dan ini adalah pertama kalinya dia dipukul. Sebuah output tanpa ampun dan kuat. Dan Elaine langsung terpana. Elaine menutupi wajahnya dan membeku beberapa saat. Lalu tiba-tiba menjadi marah dan memarahi. Jacob. Kamu berani memukulku, memukulmu. Jacob menggertakkan giginya dan berkata. Ya, aku bisa memukulmu. Setelah dia selesai berbicara. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya lagi. Kali ini Jacob benar-benar marah. Dia menjambak rambut Elaine dan menamparkan wajahnya kiri dan kanan. Dia memaki. Kamu selalu berjudi. Kamu bertaruk. Kamu telah menghabiskan semua uangmu. Aku tidak hanya akan membunuhmu. Tetapi aku juga akan menceraikanmu. Claire tercengang. Dia ingin mendekati dan menghentikan ayahnya. Tetapi Jacob berkata. Jangan hentikan aku hari ini. Aku tidak hanya akan membunuh jalan busuk ini. Tetapi aku juga akan sepenuhnya menarik perhatiannya. Elaine sudah dipompa dengan darah di seluruh wajahnya. Dan paru-parunya akan meledak karena marah. Tetapi ketika dia mendengar ini. Dia panik. Dari apa yang dia ketahui tentang Jacob. Dia tahu betul bahwa Jacob benar-benar marah. Orang yang jarang marah di saat-saat biasa. Jika tiba-tiba menjadi marah. Tidak diragukan lagi dia pasti benar-benar marah. Jika dia ingin menceraikan dirinya sendiri sekarang. Bukankah dia akan menjadi tidak berdaya di masa depan. Saat ini, Elaine tidak mau bercerai. Jadi dia hanya menahan pikirannya. Dia menangis dan berkata. Suamiku. Aku salah. Aku salah suamiku. Tolong maafkan aku. Mengatakan itu. Dia segera berlutut. Memeluk kaki Jacob. Dan menangis. Suamiku. Aku bahkan tidak ingin kehilangan begitu banyak uang untuk bermain mahjong. Tetapi aku terobsesi dengan pikiranku saat itu. Aku tertipu dan terperdaya pada permainan. Jadi semua uangnya habis. Saya mohon kamu memaafkan saya. Saya akui saya salah. Kamu tahu itu salah. Jacob menggertakkan giginya dan berkata. Kamu tahu itu salah. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang kehilangan itu. Kamu tahu itu salah. Mengapa kamu hidup diku. Kamu setelah berpikir menghabiskan semua uangmu. Kamu tidak membiarkan saya melihat saldo rekening. Dan masalah ini selesai begitu saja. Apakah kamu berpikir setelah bertanya kepada saya sekarang dan memohon maaf. Masalah ini akan selesai. Saya katakan Elaine. Kamu mimpi. Pernikahan kita hari ini berakhir. Kita bercerai. Aku akan berangkat ke Biro Urusan Sipil besok pagi untuk mengurus formalitas perceraian. Aku akan memutuskan hubunganmu di masa depan. Ketika Claire mendengar ini. Dia tidak tahan. Sebagai seorang anak. Bagaimana dia bisa melihat orang tuanya bercerai. Bab 754. Apalagi ayah dan ibunya sudah tua. Seharusnya mereka saling mengandalkan dan membantu satu sama lain ketika memasuki usia tua. Jika terjadi perceraian. Akan sulit bagi mereka berdua untuk bahagia. Lebih penting lagi. Setelah perceraian. Di mana mereka akan tinggal. Ini adalah rumah keluarga. Ada villa. Tapi itu milik Charlie. Claire selalu merasa bahwa villa itu tidak dapat diandalkan. Dan mungkin saja mereka harus meninggalkan villa itu suatu hari nanti. Jadi, dia tidak bisa membiarkan ayah dan ibunya keluar rumah ini. Perusahaannya juga baru dimulai. Meskipun banyak orang yang membantu bisnisnya. Namun juga, perusahaan itu sangat kecil. Dan hanya menghasilkan sedikit uang. Sekarang dia tidak punya uang untuk membeli rumah lain untuk orang tuanya. Jadi, jika keluarga ini benar-benar berpisah. Keduanya akan menderita. Jadi, dia hanya bisa memohon. Oh, ayah. Ibu sudah mengakuinya kesalahannya. Jadi, jangan memukulinya lagi. Maafkan dia kali ini. Claire langsung menambahkan kalimat lain. Mengatakan. Saya dapat menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Bagaimanapun, perusahaan saya berjalan cukup baik sekarang. Saya percaya akan semakin menguntungkan di masa depan. Jacob berkata dengan marah. Ini bukan masalah 2 juta. Tapi masalah kebiasaan. Dia mengambil tabungan seluruh keluarga. Tetapi dia benar-benar tidak mau bertanggung jawab. Dia tidak memberi tahu ketika dia kehilangan semuanya. Saya tidak akan pernah memaafkan. Setelah berbicara, Jacob berkata lagi. Pikirkan saja sendiri. Dia tidak memberi tahu kapan semua uang itu habis. Jika suatu hari saya mengalami kecelakaan mobil seperti kali terakhir. Dan dia tidak memiliki uang untuk biaya rumah sakit. Apa yang akan terjadi? Jika hal yang sama terjadi pada kamu dan Charlie. Apa yang harus saya lakukan? Uang ini bukan hanya tabungan keluarga kita. Tapi juga dukungan masa depan kita. Dia benar-benar tidak bertanggung jawab kepada kita. Mengapa saya harus mempertahankan orang seperti ini di keluarga ini? Menurut pendapatku. Lebih baik aku bercerai. Sehingga dia tidak akan menyakiti kita di masa depan. Claire menghela nafas. Tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Apa yang ayahnya katakan benar sekali. Ibu menghabiskan begitu banyak uang sekaligus. Yang benar-benar buruk. Tapi sekali lagi. Dia masih ibu. Elaine juga ketakutan dengan nada tegas Jacob saat ini. Dia memeluk kakinya erat-erat. Bersujud. Dan menangis. Suami, suamiku. Kamu tidak bisa menceraikanku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku akui aku salah. Kamu bisa memaafkanku kali ini. Jika kamu tidak mau memaafkanku. Apa gunanya umur? Aku akan mati saja. Lupakan aku saja. Elaine melepaskan kaki Jacob dan berlari ke balkon. Claire terkejut dan buru-buru mengejarnya. Rumah mereka berada di lantai 15. Jika ibunya benar-benar ingin mati. Ini akan berakibat fatal. Jacob menatapnya dengan dingin. Dan berkata. Kamu tidak perlu peduli padanya. Biarkan saja dia berakting. Aku tidak percaya jika dia menangis. Membujuk. Dan menggantung diri tiga kali. Ibumu adalah seorang master. Keterampilannya sempurna. Ketika Elaine mendengar ini. Dia berteriak. Jacob. Apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Baiklah. Kalau begitu aku akan melompat sekarang dan merasa berdosa seumur hidupmu. Setelah berbicara. Elaine menutup balkon. Membuka jendela. Dan ingin membukanya keluar. Claire berlari sambil memeluk pinggangnya. Menangis dan berkata. Bu. Apa yang kamu lakukan? Mari kita bicarakan dulu semuanya. Elaine menangis dan berkata. Apalagi yang harus dikatakan. Ayahmu sangat tidak berperasaan sehingga dia ingin aku mati. Bagaimana aku harus menjalani hidup di dunia ini? Bab 755. Claire memeluk Elaine di balkon. Claire menangis dan membujuknya. Bu. Ayah sedang marah. Beri dia waktu. Dia akan tenang perlahan. Ibu jangan terlalu berlebihan. Elaine memanjat jendela dan menangis dengan keras. Gadis baik. Jangan hentikan ibu. Malam ini adalah hari kematianku. Saat merayakan tahun baru. Jangan lupa untuk membakar uang untuk ibu. Jangan seperti Charlie anak yang tidak berbakti. Yang tidak ingin membakar uang kertas untuk orang tua yang sudah meninggal. Hingga orang tuanya tidak punya uang untuk dibelanjakan di sana. Dan mereka datang pada Charlie untuk mengingatkan. Ketika Charlie mendengar ini. Charlie kesal. Elaine. Elaine. Benar-benar luar biasa saat berada di rumah sakit. Dia sengaja tanpa menyerahkan cek 100 juta yang diberikan oleh Jasmine. Hampir saja menyebabkannya mendapatkan keuntungan besar. Untungnya. Dia tidak percaya. Dan Charlie bisa membawa kembali ceknya. Jika dia benar-benar menukarnya dengan uang tunai 100 juta. Bukankah dia akan berfoya-foya? Ini membuktikan bahwa Elaine tidak memiliki bakat untuk menjadi kaya sama sekali. Jadi. Charlie berdoa dalam hatinya. Ayah mertua. Kamu harus tangguh. Kamu harus menceraikan jalan ini. Ketika kamu bercerai. Aku akan melindungimu di masa depan. Bagaimanapun. Saya punya banyak uang. Saya bisa memberikan kenyamanan yang cukup untuk hidupmu. Mungkin kamu akan bertemu dengan wanita tua yang baik. Untuk musim semi keduamu. Pada saat ini. Claire tentu saja sangat tidak nyaman. Dia menangis dan memohon lagi. Tapi. Kenapa kamu tidak marah? Mengapa kamu harus bunuh diri? Bahkan jika ayah benar-benar menceraikan ibu. Ibu masih bisa menjalani hidupmu. Mengapa ibu tidak memproduksinya? Elaine berteriak keras. Saya gadis sudah menyukai ayahmu sejak saya seorang remaja dan saya hamil sebelum menikah. Berapa banyak orang yang menunjuk dan menghina saya. Saya tidak marah dan mengeluh. Saya ingin menjalani kehidupan yang baik dengan ayahmu. Siapapun yang mengira setelah bertahun-tahun kesulitan dan kelelahan. Ayahmu akan menceraikanku sekarang. Saat dia mengatakan itu. Dia berteriak putus asa. Bagaimana aku bisa hidup? Lebih baik aku mati saja dan biarkan ayahmu melupakanku. Ketika Elaine berteriak di balkon, hampir semua orang di apartemen mendengarnya. Kemudian, seseorang di lantai bawah terdengar berteriak. Hei, jangan banyak berpikir. Apa yang lebih penting daripada hidup? Ya, gadis tua, suamiku berselingkuh di luar. Aku saja tidak ingin melompat dari gedung. Yang lain memarahi. Sial, kamu bajingan bau ingin mati. Jangan mati di sini. Harga perumahan seluruh komplek akan jatuh karena kamu. Ketika Elaine mendengar ini, kemarahannya langsung meledak. Kalian bajingan banyak bicara. Terserah aku mau mati di mana saja. Setelah aku mati, aku akan menghantui kalian dan seluruh keluarga kalian sepanjang hari. Aku juga akan membuat keluarga kalian mati. Tidak satupun yang tersisa. Begitu Elaine mengutuk. Semuanya diam. Tidak ada yang memperkirakan kekuatan bertarung Elaine begitu dahsyat. Sehingga dia bisa marah seperti ini. Ketika Elaine melihat bahwa orang yang tadi berbicara diam, dia segera memarahi. Mana bajingan yang menyuruhku keluar untuk mati sekarang? Mengapa diam sekarang? Sudah ku bilang. Kamu tidak akan selamat malam ini. Seluruh keluargamu akan mati malam ini dengan kematian yang mengerikan. Ibumu ditabrak mobil. Ayahmu dibunuh anjing. Istri dan anakmu disambar petir. Seluruh apartemen runtuh. Bayangkan betapa bencinya dia sampai mengutuk orang seperti ini. Pada saat ini, dia mendengar seseorang di luar memarahinya. Percaya atau tidak jalan bau. Aku akan meretasmu sampai mati sekarang. Elaine tidak takut sama sekali. Dan berkata, Ayo bajingan. Kamu kira aku takut padamu? Sudah ku bilang. Aku bosan hidup. Aku akan mati bersamamu. Elaine berkata lagi, Kamu bajingan. Aku akan mencari nomor rumahmu. Aku akan ke pintumu dengan pisau dan memotong pergelangan tanganmu. Dari celah-celah pintumu. Aku akan menggantungmu di pintumu. Begitu pihak lain mendengarnya. Dia langsung tercengang. Orang yang kejam seperti Elaine benar-benar tidak bisa ditantang oleh orang biasa. Siapa Elaine? Dia adalah orang yang tidak akan menganggur oleh anjing mastif Tibet. Bagaimana orang biasa bisa menjadi lawannya? Ketika Elaine mengetahui pria itu telah mengalahkannya. Dia mencibir dalam hati. Beraninya dia memarahinya. Dia bisa datang ke depan rumahnya dan memarahinya selama lebih dari 40 tahun setiap hari. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.